Halo guys, Salsa disini dan kali ini aku baru aja kedatangan sebuah raket yang katanya memiliki power dan speed terbaik di kelasnya Oke, siapa lagi dia kalau bukan? Mizuno JPX 7 Fury First impression aku tentang raket ini sebenernya keren sih tapi kok desainnya kayak mirip sama Mizuno JPX 5 Blitz ya guys Dari sisi frame, kedua raket ini memiliki grafis yang hampir sama dengan tulisan Mizuno di sisi kiri dan JPX di sisi kanan frame Terus, di bagian shaft juga keduanya memiliki tulisan JPX dengan seri masing-masing dibaliknya dan bahan yang sama-sama menggunakan Japan HM Graphite 30 Lantas, kira-kira apa nih bedanya? Kok bisa JPX 7 Fury ini lebih mahal 100 ribu dibandingkan JPX 5 Blitz? Oke, dari bentuk framenya JPX 7 Fury ini menggunakan bentuk V-frame konsep yang bertujuan mengurangi getaran dan membantu pemain untuk dapat mengembalikan bola dengan lebih terkontrol dan akurat selama permainan pukulan agresif Jadi, dia kelihatan sedikit lebih lebar dibandingkan JPX 5 Blitz yang menggunakan frame yang lebih slim Terus, JPX 7 Fury ini disuguhkan dengan perpaduan warna biru tua dan hitam yang dibaluti dengan finishing berwarna doff sehingga cukup berkebalikan dengan JPX 5 Blitz yang memiliki warna glossy Untuk segi spesifikasinya juga, JPX 7 Fury ini bisa dikatakan lebih garang jika dibandingkan dengan pendahulunya si JPX 5 Blitz ini Dengan berat 4U, tingkat kelenturan yang stiff, dan balance point yang head heavy Udah jelas, raket JPX 7 Fury ini cocok banget buat kalian yang suka main bar-bar di lapangan Dan waktu kemarin aku coba pakai raket ini buat main teknologi-teknologi yang mereka klaim itu emang beneran kerasa guys Waktu buat main nyerang, JPX 7 Fury ini berasa bikin pukulan aku jadi lebih tajam plus powernya juga kerasa banget Buat nyegat-nyegat pula di depan juga speednya enak Teknologi seperti aerohexagram frame dan high foam system yang ada di JPX 7 Fury ini benar-benar membuat raket ini dapat memiliki kontrol dan swing rotation yang bisa diandalkan Buat main defense juga raket ini aman Nggak kerasa geter ketika harus membalikin smash keras dari lawan So, kesimpulan dari review kali ini, kalau kalian tanya dengan sisi harga 100 ribu lebih baik yang mana? Menurutku sih nggak ada jawaban pasti ya guys Karena, JPX 7 Fury ini memang diciptakan untuk melengkapi kakaknya si JPX 5 Blitz Jadi, kalau kalian suka main kontrol atau defense, bisa kalian pilih yang JPX 5 Blitz Tapi, kalau kalian suka main gebuk-gebukan di lapangan dan suka tarikan kenceng sampai 30 LBS Kalian bisa pilih JPX 7 Fury ini Intinya, kedua raket ini cukup worth it dengan harganya Tinggal nyesuaikan aja raket mana yang sesuai dengan karakter kalian bermain Untuk link pembelian, kalian bisa beli raket ini di e-commerce kesayangan kalian Atau, bisa juga kalian klik link di kolom deskripsi Oke, sekian review dari aku Like jika kalian suka dengan video ini Atau komen jika kalian punya pengalaman sama raket ini Jangan lupa juga follow Instagram aku di atasasabilapi18 underscore Dan pastinya, terus berkarya